Presiden Jokowi Dodo kembali meninjau penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Kali ini Presiden mendatangi lokasi penyaluran BLT di Pos Blok Jakarta April 2022. Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faisal Rohmat Jumadi menyambut Presiden dan Mensos dan menjelaskan singkat penyaluran BLT minyak goreng melalui dashboard Pos Girokes yang dapat dipantau secara real-time. Presiden Jokowi menyerahkan simbolis BLT minyak goreng kepada 100 KPM secara langsung. BLT minyak goreng juga diserahkan secara daring di enam lokasi, yaitu Aceh, Medan, Serang Banten, Pontianak, Depok, dan Cikini. 10 hari penyaluran oleh PT. Pos Indonesia, BLT minyak goreng sudah mencapai 95,7 persen dari total target 18,3 juta KPM di seluruh Indonesia. Tolong disampaikan kepada para penerima bahwa BLT minyak goreng ini betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan oleh Menteri Sosial, baik itu untuk membeli minyak goreng maupun sempako, tapi jangan dipakai untuk beli pulsa. Pengalaman Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan program sembako membuat penyaluran BLT minyak goreng ini terlaksana lebih lancar. Proses penyaluran yang dilakukan Pos Indonesia melalui tiga metode, yakni melalui komunitas, melalui kantor pos, dan diserahkan langsung ke rumah KPM atau door-to-door. Baik, jadi untuk kunjungan hari ini, Bapak Presiden menyerahkan bantuan minyak goreng tunai kepada 100 KPM di Pos Blok. Alhamdulillah kami laporkan bahwa setelah hari ke-14 kami berhasil menyalurkan 98,3 persen. Ya Bu Miraya, selama 14 hari kerja ini kami berhasil menyalurkan 98,3 persen dari seluruh target sekitar 18,3 juta KPM. Dan bahwa Presiden mengapresiasi pencapaian tersebut, kerjasama Kemensos dan Pos dianggap sangat efektif dalam menyalurkan bantuan ini. Dan beliau juga menyampaikan apresiasi karena secara administrasi sangat rapi. Karena tadi ditunjukkan setiap penerima bantuan di foto orangnya, di foto rumahnya, dan diverifikasi berdasarkan data Duk Capil ya, karena menggunakan face recognition. Penyaluran BLT Minyak Goreng ini bersamaan dengan penyerahan bantuan program Sembako Bulan April. Dan pada hari ini saya sangat-sangat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan hadir di kantor pos di sini dan bertemu dengan Bapak Jokowi. Ya perasaan saya gimana ya? Karena sudah berkali-kali Bapak Jokowi itu hadir di wilayah kami tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah bisa gimana ya gitu, tegur sapa. Tapi Alhamdulillah pada hari ini saya bisa ketemu langsung sama beliau. Dan mudah-mudahan untuk ke depannya Bapak Jokowi bisa membantu rakyat-rakyat yang sangat membutuhkan seperti saya dan juga saudara-saudara yang lain. Saya kemari untuk memenuhi panggilan dari kantor pos untuk mengambil bantuan dari Bapak Jokowi. Harapan saya untuk ke depannya, mudah-mudahan Bapak Jokowi bisa menambah kebutuhan saya untuk ke depannya. Nama kasih kepada Bapak Jokowi karena sudah membantu saya pada hari ini. Dan benar-benar saya sangat mengharapkan untuk tahun ke depannya akan seperti ini terus. Ya uang ini saya gunakan untuk kebutuhan keluarga, buat beli minyak, buat beli sembako. Pokoknya buat pendudukan anak-anak sekolah juga. Apalagi sekarang menghadapi lebaran. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Riswa yang sudah memberikan bantuan ya. Bantuan minyak goreng ya setelah sembakonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.